Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Selamat bertemu kembali dengan PGRI Kabupaten Tulung Agung dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas Materi tema 4, Hidup bersih dan sehat Subtema 2, Hidup bersih dan sehat di sekolah Pembelajaran 4, Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 Eksplorasi Piket sekolah Libur panjang membuat lingkungan sekolahku kotor Banyak sampah berserakan Rumput liar tumbuh di mana-mana Taman sekolah juga tidak terawat Setelah 8 hari libur panjang berlalu Warga sekolah sepakat untuk melakukan piket 3 kali dalam seminggu Hari pertama yang bertugas khusus siswa kelas 3 dan kelas 4 Didampingi wali kelasnya dan guru yang lain Hari kedua siswa kelas 5 dan kelas 6 Yang juga didampingi wali kelas dan kepala sekolah Petugas piket pada hari ketiga adalah siswa kelas 1 dan kelas 2 Yang didampingi kepala sekolah dan semua guru Sekarang sekolahku terlihat bersih dan indah dipandang Kebersihan sekolah terjaga Taman sekolah rapi dan subur Warga sekolah terjaga kesehatannya Kegiatan 3 Setelah membaca teks tersebut Ayo berdiskusi dengan temanmu tentang akibat Bila kebersihan sekolah tidak terjaga Tulislah hasil diskusimu pada buku tulismu Kita lanjutkan pada ayo berlatih Nomor 1 Warga sekolah mengadakan piket sebanyak titik-titik kali dalam seminggu A2 B3 C4 Jawaban yang benar adalah B3 2 Siswa kelas 1 dan kelas 2 Mendapat tugas pada hari titik-titik Pada hari ketiga Tiga Warga sekolah terjaga titik-titik jika sekolah bersih Terjaga kesehatannya Empat Kepala sekolah tidak mendampingi anak-anak pada hari titik-titik Pada hari pertama Lima Bagaimana keadaan lingkungan sekolah? Setelah diadakan piket Lingkungan sekolah terlihat bersih Rapi Sejuk Dan segar Tamannya juga subur Muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3 Eksplorasi Kamu sudah melakukan gerakan tari dengan menirukan kegiatan kebersihan yang diiringi dengan alat musik ritmis Agar gerakanmu lebih menarik Sebaiknya dikembangkan mengikuti pola lantai Pola lantai adalah garis atau pola yang dilalui penari saat melakukan gerak tari Ada pola lantai berbentuk garis lurus dan berbentuk garis lengkung Berikut adalah contoh beberapa pola lantai yang dapat kamu gunakan Anak-anak kalian perhatikan disitu ada beberapa gambar yang menunjukkan pola tari Dan itu harus kalian pahami tentang pola lantai tersebut Kita lanjutkan kegiatan 2 Setelah mendengarkan arahan guru Ayo melakukan gerakan menari dengan menirukan kegiatan kebersihan Kembangkan gerakanmu dengan menggunakan pola lantai Kalau sudah kita lanjutkan ayo berlatih Ayo mengerjakan soal-soal berikut dengan benar Soal nomor 1 Gerakan tari menjadi teratur jika mengikuti A. Pola lantai B. Penonton C. Pemirsa Jawaban yang benar adalah A. Pola lantai 2. Pola lantai akan membentuk seperti titik-titik lurus dan lengkung Membentuk seperti garis lurus dan lengkung Kalian perhatikan gambar nomor 3 Gambar tersebut adalah pola lantai berbentuk garis titik-titik Berbentuk garis lurus 4. Gambar pada soal nomor 3 adalah pola lantai berbentuk garis ke arah titik-titik Ke arah belakang 5. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan tarian Sekarang muatan matematika KD 3.11 dan 4.11 Eksplorasi Tidak hanya alat tari saja yang membentuk pola Alat musik juga bisa membentuk pola Beberapa alat musik ritmis pengiring gerakan tari yang disusun berjajar akan membentuk sebuah pola Rajutan tali gendang Bentuk rebana Dan rajutan tali tifa Yang disusun akan membentuk pola bangun datar segitiga, lingkaran, dan segi empat Contoh pola bangun datar yang lain adalah sebagai berikut Lingkaran Belah ketupat Segitiga Lanjut pada kegiatan tiga Ayo menentukan pola bangun datar berikut Anak-anak, kalian perhatikan dua gambar berikut Kemudian tuliskan pola bangun apa yang terdapat pada kedua gambar tersebut Kita lanjutkan mengerjakan soal-soal berikut Nomor satu Deretan benda seperti gantungan baju Permukaan dadu Dan tutup botol Membentuk pola bangun Segitiga Persegi Dan segitititik A4 B5 C6 Membentuk bangun Dan segi 4 Dua Uang logam Uang kertas Dan kue kemplang Yang dijajar Akan membentuk pola bangun datar Lingkaran Titik-titik Dan segitiga Titik-titik Isinya Segi 4 Tiga Tiga Biji karambol Koin Dan kancing Dan kancing baju Dapat membentuk pola bangun datar Titik-titik Lingkaran Kemudian Lingkaran lagi Dan Lingkaran Jadi Semuanya Membentuk pola bangun datar Lingkaran Kalian perhatikan soal nomor empat Pola bangun tersebut adalah Lingkaran Segitiga Dan Segi lima Lima Gambarlah bangun datar Dengan pola Segitiga Segi lima Dan Segi enam Demikian tadi Materi Pembelajaran Empat Terima kasih Atas perhatiannya Sampai jumpa Di video Pembelajaran Selanjutnya Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati